Pemirsa Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD mengunjungi sejumlah pesantren di Kabupaten Sampang, Madura. Mahfud mengaku kedatangannya ke pesantren di Sampang menjadi momen nostalgia saat menjadi santri. Kedatangan Cawapres nomor urut 2, Mahfud MD disambut entusias oleh santri saat tiba di pondok pesantren Nadatul Tulap, Sampang, Jawa Timur. Mahfud memberikan halokah kebangsaan bersama dengan tokoh dan masyarakat Semadura yang dilampingi Dewan Penasehat TPN Ganjar Mahfud, Yeni Wahid, dan para Kiai. Kedatangan Mahfud ke pesantren di Sampang menjadi momen nostalgia karena dulu ia merupakan santri di pondok pesantren Sampang. Sementara dalam pidatonya, Cawapres nomor urut 3 itu mengingatkan agar masyarakat tak termakan visi misi yang banyak janji, tapi tidak sesuai dengan track recordnya atau catatan kehidupannya selama memimpin. Pesan saya, tadi kita ini akan memilih pemimpin. Memilih pemimpin itu tidak boleh berspekulasi. Udahlah, memilih ini aja siapa tahu bisa, siapa tahu baik. Tidak boleh. Memilih pemimpin itu harus yakin ini yang lebih baik dari yang lain. Kalau berspekulasi, apalagi hanya karena pendekatan-pendekatan yang sifatnya politik, trading, tahu ya, trading influence itu penggunaan, penggunaan jabatan untuk mempengaruhi orang. Mahfud MD kemudian melanjutkan safari politiknya dengan bertemu sejumlah pegiat UMKM. Dari Sambang, Jawa Timur, Rian Rahman, Ainews melaporkan.